Kitab Yosua Pasal 7 Dosa Akan Tetapi ada dosa di antara orang-orang Israel itu. Allah telah memerintahkan untuk memusnahkan segala sesuatu, kecuali barang-barang yang harus disisihkan untuk perbendaharaan Tuhan. Tetapi perintah itu telah dilanggar. Akan, Putra Karmi, Jocu Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda, telah mengambil beberapa barang jarahan untuk dirinya sendiri. Karena itu, Tuhan sangat murka terhadap segenap bangsa Israel. Tidak lama sesudah Yereho ditaklukkan, Yosua mengutus beberapa orang untuk mematamatai kota Ai, dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Sesudah kembali, mereka memberitahu Yosua demikian. Kota itu kecil dan penduduknya sedikit. Dua atau tiga ribu orang sudah cukup untuk menghancurkannya. Kita tidak perlu pergi semuanya ke sana. Jadi, Yosua mengutus sekitar tiga ribu orang prajurit ke situ. Tetapi ternyata mereka dikalahkan dengan mudah oleh orang Ai. Dalam penyerbuan itu, 36 orang Israel terbunuh. Dan banyak lagi yang mati ketika dikejar oleh orang-orang Ai dari pintu gerbang kota sampai ke Shebarim. Prajurit-prajurit Israel itu dikalahkan di lereng-lereng gunung. Segenap bangsa Israel menjadi lumpuh semangatnya karena gentar melihat kenyataan ini. Yosua dan para penatwa Israel merobek pakaian mereka. Lalu sujud sampai sore di depan tabut Tuhan. Dengan menaruh debu di atas kepala mereka. Yosua berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, mengapa Engkau membawa kami menyeberang sungai Yordan kalau Engkau hendak membiarkan orang-orang Amori membunuh kami? Mengapa kami tidak dibiarkan tinggal di seberang sana? Ya Tuhan, apa yang harus hamba lakukan sekarang setelah bangsa Israel melarikan diri dari musuh-musuhnya? Karena apabila orang Kanaan dan bangsa-bangsa di sekitar kami mendengar hal ini, mereka pasti akan datang menyerang dan membinasakan kami. Lalu apa jadinya dengan namamu yang besar dan mulia itu? Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua, Bangunlah, jangan tersungkur terus. Israel sudah berdosa dan tidak menaati perintahku. Mereka telah mengambil barang rampasan yang sudah dikhususkan bagi Tuhan, padahal aku sudah melarangnya. Mereka mencuri dan menyembunyikannya di antara barang-barang milik mereka. Itulah sebabnya bangsa Israel kalah. Orang-orangmu terpukul mundur oleh musuh karena mereka terkena kutuk. Aku tidak akan tinggal bersamamu lagi bila engkau belum membuang dosa itu sama sekali. Bangkitlah, katakan kepada semua orang demikian. Setiap orang harus melaksanakan upacara pengudusan bagi dirinya sebagai persiapan untuk esok hari. Karena Tuhanmu, alah Israel, berfirman bahwa ada orang yang mencuri barang-barang yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Dan kamu tidak dapat mengalahkan musuh-musuhmu sebelum dosa itu dibereskan. Pada pagi hari, kamu sekalian harus datang suku demi suku. Maka Tuhan akan menunjukkan dari suku mana orang yang bersalah itu. Lalu suku itu harus datang kaum demi kaum. Maka Tuhan akan menunjukkan kaum mana yang bersalah. Sesudah itu, kaum itu harus datang keluarga demi keluarga. Maka Tuhan akan menunjukkan keluarga mana yang bersalah. Kemudian setiap anggota keluarga yang bersalah itu harus datang seorang demi seorang. Maka orang yang telah mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan itu harus dibakar bersama-sama dengan segala miliknya. Karena ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan telah mendatangkan malapetaka ke atas bangsa Israel. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yosua membawa bangsa Israel ke hadapan Tuhan suku demi suku. Ternyata yang ditunjuk Tuhan ialah suku Yehuda. Lalu kaum demi kaum dari suku Yehuda dibawa ke hadapan Tuhan. Ternyata yang ditunjuk ialah kaum Zerah. Setelah itu, keluarga demi keluarga dari kaum itu dibawa ke hadapan Tuhan. Ternyata yang ditunjuk ialah keluarga Zabdi. Kemudian seorang demi seorang dari keluarga Zabdi dibawa ke hadapan Tuhan. Ternyata Ahan, putra karmi, cucu Zabdi, ditunjuk sebagai orang yang bersalah. Yosua berkata kepada Ahan, Anakku, muliakanlah Allah Israel dan mengakulah. Katakan kepada aku apa yang sudah kau perbuat. Ahan menjawab, Aku sudah berdosa kepada Tuhan Allah Israel. Aku melihat sehelai jubah sinear yang indah dan perak seberat 200 shikal Atau 2280 gram Dan sebatang emas seberat 50 shikal Atau 570 gram Lalu, aku ingin sekali memilikinya Sehingga aku mengambilnya Barang-barang itu ku sembunyikan di dalam tanah di bawah kemahku Sedangkan perak itu disembunyikan di paling bawah Maka Yosua mengutus beberapa orang untuk mengambil barang-barang itu Mereka lari ke kemah Ahan Dan menemukan barang-barang curian itu Seperti yang telah dikatakan oleh Ahan Sedang perak itu dipendam di paling bawah Mereka membawa semua barang itu kepada Yosua Dan meletakkannya di tanah di hadapannya Lalu Yosua serta segenap bangsa Israel Membawa Ahan Perak, jubah, emas, putra-putrinya, lembu sapi, keledai, kambing domba, kemah Serta segala miliknya ke lembah Ahor Di situ Yosua berkata kepada Ahan Apa sebabnya engkau mendatangkan malapetaka ke atas kami? Sekarang Tuhan akan mendatangkan malapetaka ke atasmu Orang-orang Israel melempari mereka dengan batu sampai mati Lalu membakar mayat mereka Sesudah itu mereka menimbun tempat itu dengan batu sampai tinggi Batu-batu itu masih ada sampai sekarang Dan tempat itu disebut lembah Ahor Artinya lembah malapetaka Maka redalah murka Allah yang dahsyat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!